Menurut Youtube, ada 10 jenis komentar yang memang tidak diperbolehkan ada di dalam video-video kita Bukan hanya ada di dalam video-video biasa ya Di dalam video live streaming ataupun di dalam primer Itu komentar tersebut memang tidak diizinkan karena mengandung spam Yang mengakibatkan video kita itu performanya rusak, tidak bisa direkomendasikan Bahkan itu bisa jadi pendapatan di channel kita pun akan tidak normal ya Pendapatan jam tayang sering hilang, pendapatan dolar sering hilang Nah maka dari itu kita semua para Youtuber pemula ingat di dalam kita berkomentar itu ada aturan-aturan mainnya menurut Youtube 10 jenis komentar apa saja sih bah? Nah yang pertama buat sahabatku disini untuk bisa melihat ada 10 jenis komentar Disini kita coba lihat di bagian ini ya Tipe komentar spam itu banyak Tapi yang dimunculkan oleh Youtube hanya 10 ya Yang pertama kata-kata nyimak Nyimak itu bisa jadi Kalau ada di video kita Kita harus menghapusnya Lalu untuk hadir Nah hadir pun itu menurut Youtube dianggap spam Yang ketiga Kalau di video-video kita Mereka hanya berkomentar Like 1 Atau like 2 Ataupun like 3 Tanpa ada kata-kata di belakangnya Sesuai dengan isi kontennya Itu menurut Youtube Tidak diperbolehkan ya Nah lalu untuk yang keempat Di saat kita melakukan live streaming Atau tayang perdana Itu kan masuk ya komentar-komentar live chat Itu usahakan jangan sering Kebanyakan komentarnya itu sama Di dalam komentar-komentar live chat tersebut Kalau sahabat semua sering melihat ya Hanya menempelkan Apa namanya tuh kata-katanya tuh sama terus Tapi banyak Nah itu yang akan merusak video kita Itu berarti mereka itu hanya Tidak ingin Berkomentar Tapi hanya Menempelkan 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 Itu sama aja Ngebom ya Itu jangan sampai terjadi Dan bahkan kita Tidak boleh melakukan hal tersebut Kasian Kawan-kawan kita Videonya itu Bisa jadi Tidak bisa Direkomendasikan Nah itu Ingat ya Biar lebih jelasnya Silahkan aja screenshot yang ini ya Lalu untuk yang kelima Bahasa kasar dan kotor Mungkin kalau kita tahu ya Tata sopan santun Di saat kita Berkomentar Sudah pasti ya Kita itu tidak akan berani Mengucapkan Kata-kata kotor Dan tidak sopan Di saat berkomentar Pada video kawan kita Lalu untuk yang keenam Itu bahasa Kebencian Nah Di saat kita tidak suka Sama channelnya Usahakan kita Janganlah komentar Alangkah baiknya kita lewati Daripada kita tidak suka Sama channelnya Kita nonton Lalu komentar kita itu Justru komentarnya yang negatif Ya Itu jangan sampai terjadi Alangkah baiknya Tidak Lebih baik Jangan ditonton Gitu aja Ya Kalau memang kita tidak menyukai Salah satu channel Lalu untuk yang ketujuh Bahasa pornografi Nah bahasa pornografi itu Mungkin kalau kita Di saat menonton video Dan ternyata kita komentarnya itu Tidak sesuai Dan malah Apa Menjurus ke Komentar yang Mengandung 17 tahun ke atas Nah itu Pornografi itu adalah Dilarang oleh youtube Sudah jelas-jelas ya Nah lalu untuk yang ke delapan Bahasa mengajak Nah Apabila di video-video kita Ada Komentar yang mungkin Kata-katanya itu Ayo Mampir ke gubuk saya Ayo Mampir ke channel saya Insya Allah Nanti dikembalikan Subscribe-nya Itu jangan sampai Dilakukan Ingat Itu dilarang Ya Oleh youtube Bukan apa yang melarang Tapi youtube-nya ya Yang melarang Tapi untuk yang ke sembilan Bahasa simbol Apabila Sahabat semua Di saat membuat video Ternyata ada komentar Yang Memunculkan Komentarnya itu Hanya memunculkan Simbol aja ya Misalkan simbol Jempol Misalkan simbol Bunga Atau simbol apa ya Di video-video kita Ya Itu Tidak ada kata-katanya Sama sekali Nah Itu Dilarang Oleh youtube Dan yang pasti Video kita Tidak akan direkomendasikan Lalu untuk yang ke sepuluh Kalau yang ke sepuluh ini Dan lain-lain Intinya Usahakan Di dalam video kita itu Komentarnya itu memang Harus sesuai Sesuai Dengan Isi kontennya Jangan sampai Isi kontennya Masa Kita komentarnya Kok kemana aja Tidak sesuai Nah Itu youtube Mengira Kita itu malah Dianggap Saling Tuker Piu Usahakan Demi keamanan Kita semua Para youtuber Pemula Supaya Video kawan kita Mendapatkan Rekomendasi Channel kita pun aman Bisa mendapatkan Rekomendasi Hindari Komentar-komentar Yang seperti itu ya Biar lebih jelasnya Si screenshot aja lah Nah Dampak Apabila kita Melakukan Komentar-komentar Seperti itu Keseringan Kepada channel-channel lain Itu bisa jadi Disini Dampaknya itu Dan Apabila Di video kita Ada komentar Seperti tadi Dampak Yang terjadi Pada konten kita Disini Sudah dijelaskan oleh youtube Silahkan Screenshot juga ya Konten Tidak bisa Direkomendasikan Lalu Untuk Kedua Pihak youtube Tidak akan Memberitahukan Peringatan atau Pemberitahuan Terlebih dahulu Kepada channel kita ya Jadi kalau kita Melakukan Spam Atau Kita Video-videonya Ada yang Spam youtube Tidak akan Memberitahukan Tapi Dampak yang Paling Parah Disini Yang ketiga Adsense Bisa Ditangguhkan Atau Diblok Jika sudah Sangat parah Pihak youtube Akan Memblokir Channel kita Alias Dibannet Permanen Nah Ini Menurut youtube Jadi Begitu Parahnya ya Apabila di video-video kita Itu ada komentar-komentar Yang sempat Jadi Intinya Sahabat semua Kita screenshot Komentar yang tadi Disini ya Screenshot Lalu kita Masukkan ke Bagian channel kita Yang Mungkin sahabat semua Tau ya Kalau di bagian Sini Kita Masukkan Komentar tersebut Di bagian Setelan Channel Di setelan channel Itu kita Masukkan ya Di bagian Komunitas Kata-kata yang tadi Aba sebutkan Silahkan masuk Masukkan di Seperti ini Nah Disini ya Di bagian Setelan channel Biar sahabat semua Tau Setelan channel Lalu kita Masuk ke Komunitas Ya Komunitas disini ya Komunitas Ini Blog link juga Harus di blog ya Blog link itu Kita harus isi ya Nah Disini Kata-kata yang Kita blokir Disini kita Masukkan aja Kata-kata tadi Yang abad sebutkan Sepuluh ya Di bagian Komunitas disini Ada tulisan Kata-kata yang Diblokir Silahkan Blokir aja Disitu Atau Tuliskan aja Tadi Seperti Nyimak Mampir Disitu kita Tuliskan Nah Kalau memang Disini sudah Diisikan Sahabat semua Untuk mengecek nih Sekarang ini Mungkin apakah ada Komentar-komentar Seperti itu Di video kita Kita bisa melihatnya Di aplikasi youtube studio Di aplikasi youtube studio Kita buka Disini ada tulisan Komentar ya Nah Di komentar ini Disini ada Titik 3 Garis 3 Ya Di pojok Kiri Nah Di pojok kiri Nah disini ada tulisan Ditahan untuk ditijau Nah Komentar ditahan untuk ditijau itu Kita sendiri yang meninjau ya Bukan youtube ya Jadi kalau memang Komentar Yang ada muncul disini itu Memang Tidak sepam Dan kita Boleh kita setujui Seperti ini ya Makasih banyak Tutorialnya yang Bermanfaat Ini kan ditahan Untuk ditijau Tapi kalau menurut Aba itu tidak Itu ya Tidak sepam Kita setujui aja Disini ya Kita centang Nah Kita setujui Nah nanti akan muncul Ke video kita Karena ini komentar Tidak muncul di video kita Karena masuknya Ditahan untuk ditijau Kita Setujui aja Kalau komentarnya memang Bagus Tapi kalau komentarnya Tidak positif Tidak positif Atau mungkin Mengandung kebencian Atau mengandung yang tadi Kita tinggal hapus ya Di bagian mana bah Menghapusnya Kita bisa menghapusnya Di bagian Sini ya Ada tulisan Tik Nah Ada logo tanda sampah Kita tinggal hapus Nah Itulah ya Buat sahabat-sahabatku Semua Content creator itu Memang kita tidak Hanya Ditugaskan Untuk membuat video saja ya Tapi kita pun harus Betul-betul Tahu Tata cara Kita berkomentar Di video-video orang lain Supaya Video kawan kita Bisa Mendapatkan Penonton Dan juga bisa Mendapatkan rekomendasi Dan juga Performa videonya Tambah oke Apabila sahabat semua Melihat di Belanda Kita Mungkin ada Surpay ini Apakah video ini baru Atau apa Apakah video ini Berguna Kita pijit Kita bantu Kawan kita videonya Kita pijit saja Video ini baru Video ini Bermanfaat Kita kasih bintang Atau kita kasih rating Yang bagus ya Semoga saja Bisa bermanfaat Buat sahabat-sahabatku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya